Ada, apa, kuih-kenggi ya, kuih-kuih-kenggi ya, itu ada juga itu ya, kan orang ngerti itu, orang ekonom sama tembelanda ya, dia faham itu. Jadi saya tidak bawa-bawa orang itu, karena kebetulan kita sama pendapat, kita tidak temur dulu, dan kita tidak dibayar itu. Kalau ini dibayar, ini kan mata pencarian namanya enggak lah ya. Tapi gak adil kalau Anda dari tadi memuji-muji Pak Isuf Kala, dia manusia biasa, tentu ada kelemahannya. Nah, kelemahan Pak Isuf Kala di mata Anda apa? Kadang-kadang, apa ya, kecepatan otaknya itu gak sufiil yang omongnya itu, jadi apa? Ini sudah jalan sih, otaknya lambat ya, kata-kata terpotong-potong gitu ya, itu-itu. Jadi gak cepat, jadi jalan pikirannya terlalu cepat. Terlalu cepat, gitu ya. Mengalahkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jadi lidahnya agak kelelahan pada itu. Baik, menarik sekali karena berbagai persoalan dikritisi oleh Syafi'i Ma'arif. Apalagi yang menjadi kegalauannya, ikuti terus Ki Kendi. Dalam salah satu pernyataan Anda, Anda mengatakan bahwa Bung Karno yang besar dan Pak Harto yang hebat saja bisa jatuh. Apakah itu Anda sedang menganjutkan?